Halo guys Di depan kita ini ada leher kenal pot Vespa Oblek Ini sudah pernah diganjel pakai Tali seling dan kawat Cuma tidak awet Nah kali ini saya akan memberikan Pengalaman tutorial Solusi supaya Leher kenal pot awet Tidak Oblek Ya wajar ya karena Berusia jadi lehernya ini Jadi lower Ini kawatnya yang Lepas sendiri oke Kita langsung lepas bautnya Biasanya baut 12 atau baut 13 Murm bukan baut Murm maksudnya Ya saya memakai paku Paku besar ini Biasanya kalau di daerah saya paku panel ya Kita ratakan Kita tekuk Ini supaya bisa masuk Ini paku bekas jadi agak Ngarap gak masalah Nah di depan kita ini ada Selak untuk masuk Biar Kita selipkan disitu Nah kita masukkan aja Kita buat Plat sekitar 2mm Ini yang akan kita Cengkokkan Kita las listrik Boleh las karbid gak masalah Cuma saya lebih ke las listrik Lebih lebih safe dia Kita pasang Balmurnya Untuk penahan Untuk mempermudah Kita mengelas Oke Langsung kita las Kita tahan ketang Tengah Tengah Ya setelah kita las Ya setelah kita las Kita cabut dulu kenal potnya Tujuannya supaya Untuk mengelas yang tidak kena tadi ya Kita copot supaya Bagian yang tidak kena las Misalnya kita las Kita perkuat Sudah kita las Saya skip tadi ngelasnya Kita pasang perpak ini Buat dari Seng bekas Biasanya saya pakai bekas Kaleng thinner Atau Kaleng bekas susu Untuk menambah Berkuat Keher Supaya gak bocor Kita pasang Bautnya Mur Maksud saya Murnya kita pasang Jangan lupa nanti Di double Murnya Supaya untuk Mengunci Biar gak gampang turun Gepang kendor Kenceng kan Lumayan kenceng Cara ini bisa diterapkan Di semua kenal pot Vespa Kecuali Vespa PTS Vespa Corsa Itu beda kan Kenal potnya di atas Ini untuk PX Excel Super Sprint VBB Semua bisa Dan ini manfaatnya banyak ya Kalau kendor Lahir kenal pot kendor Itu bisa mempengaruhi Tenaga Apalagi di motor 2T Itu sangat Pengaruh dari Kenal pot bocor Itu Tenaga bisa Kurang maksimal Kurang keluar Yap Seperti ini penampakannya Ya terlihat lebih rapi Dibanding makaseling Apalagi ini Kalau kita finishing Kita cat Kalian bisa lebih rapi Oke sekian dulu Kalau ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Semoga bermanfaat Jangan lupa Tombol subscribe ya Terima kasih Amin Amin